Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sekaligus bakal calon presiden, Baca Pres, tahun 2024 melakukan kunjungan ke Pangandaran, Rabu, 11 Oktober 2023. Di sana, ia bertemu dengan ex-menteri KKP Susi Pudziastuti, menariknya, Usai memberikan sambutan di Pantai Timur Pangandaran, Susi diteriaki nelayan sebagai cawapres Prabowo Subianto, Bususiwapres, teriak salah satu nelayan yang di antara kerumunan, lantas Prabowo yang sedang memegang mik Usai sambutan langsung menjawab santai dan merespon teriakan tersebut. Gak-ngak, kata Prabowo senyum, Rabu, 11 Oktober 2023, Usai selesai kegiatan di Pantai Timur Pangandaran pukul 11.30 WIB Prabowo. Kembali dijamu di rumah Susi Pudziastuti berlokasi di Pananjung samping Masjid Agung Pangandaran. Jamuan dan pertemuan itu digelar secara tertutup bagi media, Prabowo menyebut menginginkan sosok yang peduli dengan kepentingan bangsa dan rakyat. Namun, saat disinggung Gibran sebagai sosok cawapresnya, Prabowo enggan menjawab soal politik di Pangandaran, saya kesini hanya bantu nelayan melalui ibu Susi saya ikut bantu. Saya berharap Susi terus memiliki peran bekerja untuk rakyat Indonesia, saya kira itu saja, ucapnya, apa yang bisa saya bantu, saya mampu, di lingkungan saya, tempat saya, dari akses yang saya punya insya Allah saya pun akan menyalurkan bantuan, katanya, ihwal pengumuman cawapres pilihannya, Prabowo memilih tidak menjawab dan tersenyum. Sementara itu, Susi Pujiastuti mengatakan kunjungan Prabowo ke Pangandaran sebagai menhan. Sama datang bapak, sama datang ibu, sama datang kami ucapkan. Terima kasih.